Intro PLT Bupati Haji Herman Soe Herman meresmikan Waterpon Sarana Prasarana Air Bersih dari salah satu bagian implementasi beberapa kegiatan program CSR di bidang konservasi yang dilakukan oleh PT Tirta Investama atau AQUA Cianjur sejak tahun 2011 Pembangunan resapan penyediaan Sarana Air Bersih tahun ini dibangun sejak bulan September 2018 Teknis dalam pengerjaannya bekerjasama dengan Universitas UNFAD atau Universitas Pajajaran Bandung yang dilaksanakan di Kampung Baru Kusuma, Desa Kebon Petai, Kecamatan Gekbrong Cianjur, Kamis 11 April 2019 Atas nama pemerintah Kupaten Cianjur saya mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi kepada PT Tirta Investama yang sudah membantu kepada masyarakat khususnya di Desa Kebon Petai, Kecamatan Gekbrong dan terima kasih kepada Universitas Pajajaran yang sudah bekerjasama mengeluarkan ilmu pengetahuannya dalam melestarikan lingkungan hidup Tentunya ini harus didukung oleh semua pihak baik pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, dan masyarakat sehingga ekosistem mengenai lingkungan hidup yang ada di Kecamatan Gekbrong bisa terlestarikan jangan sampai air dibawa terus dari bawah tanah tapi persapannya berkurang saya ingin antara persapan dengan yang air dibawa itu lebih banyak persapan sehingga investasi air di bawah tanah semakin lama semakin bagus sehingga anak cucu kita nanti ke depan bisa menikmati sumber daya alam jangan sampai kalau tadi kurangnya anak cucu kita nggak ke bagian air jadi akhirnya seperti itu sehingga ini prestasi yang bagus hidupasi yang bagus teruskan tingkatan bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi dan hal ini harus didukung oleh semua pihak baik oleh pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sehingga ekosistem mengenai lingkungan hidup yang ada di desa tersebut bisa terlestarikan terima kasih selamat menikmati